Polsek Cengkareng kembali menggerebek kawasan Permata atau yang lebih dikenal dengan Kampung Ambon. Nah, kepolisian sempat mencoba melepaskan tembakan peringatan lantaran beberapa pengedahan narkotika mencoba melarikan diri. Ini kampung ya, kagak ada kapok-kapoknya. Udah berapa kali digerebek, masih aja ada kasus lagi. Tapi, ingat, kepolisian kagak bakal pernah berhenti untuk menghilangkan narkotika. Kenapa lagi? Hei, 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 hei! Bawa kemana aku? tenemos masukan movelette. Aku boleh kemana après. Kau laman surya. Kau laman lihat. Kau laman, kan aku lamanan. Kau laman. Kau laman lihat kamu. Demi mengurangi peredaran narkoba, petugas Polsek Cengkaring menggerbe kawasan kampung narkoba kompleks Permata yang kerap dikenal kampung Ambon, Jakarta Barat. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan petugas kepolisian Polsek Cengkaring saat mendak menghentikan pelaku yang kabur karena ketakutan ketika melihat kedatangan petugas. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku yang kembali berusaha kabur pun tak terhindarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkat kesinggapan petugas bersenjata lengkap yang diterjunkan ke lokasi, akhirnya petugas dapat merikus delapan orang pelaku. yang diduga kuat sebagai pengedar di sejumlah titik lokasi. Tak hanya para pelaku petugas turut menyita barang bukti belasan paket kecil narkoba sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon kegap. Kerap dirazia, tapi kawasan kampung Ambon ini terus didapati transaksi jual-beli narkotika jenis sabu. Tapi laporan dari masyarakat membantu polisi untuk terus menertibkan daerah ini. Dari konsek Cengkareng, bersama dengan KTJ yang ada di kampung Kompek Ampung ataupun Kompek Permata, kami melaksanakan kegiatan koperasi atau regia. Yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi ataupun yang meresahkan masyarakat. Karena kami dari konsek langsung menindak-lanjuti, dan akhirnya kami berhasil mengamankan para pelaku dan serta barang bukti. Ada berapa pelaku yang diamankan dan barang buktinya apa saja paling berhasil didapatkan pak? Pelakunya kurang lebih 7 orang, 8 orang, dan barang buktinya ada paket sabu, bisa handphone. Mereka di sini ini rata-rata pengedar atau memakai pak? Pengedar. Pengedar dan memasarkan juga dan memakai juga. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, para pelaku berikut barang bukti sabu yang diamankan dibawa ke Mapolsek Jengkareng, Jakarta Parah. Terima kasih bro and sis. Udah setia terus di jahatan ras. Ingat, jauhi narkoba, tetap waspadakan semua tindak kejahatan di sekitar kalian. Bravo Polri, sikat menjahat, sampai jumpa di episode seru jahatan ras berikutnya. Merdeka! Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Berikutnya, berikutnya.